Sin Sanggyu sendiri merupakan staf pelatih di Timnas Indonesia Senior dengan jabatan pelatih fisik. Seperti yang diketahui, Sin Taeyong sudah memanggil dua nama pemain baru di FIFA Match Day kali ini. Dua nama tersebut adalah Ivar Jenner dan Rafael Struik. Keduanya sudah bisa membela Timnas Indonesia Senior usai menyelesaikan proses naturalisasinya pada tahun 2023. Sebenarnya, kedua nama tersebut jadi bagian dari naturalisasi untuk Piala Dunia U20 2023 yang digelar di kandang sendiri. Sayang Piala Dunia U20 2023 tidak jadi digelar, sehingga debutnya untuk Timnas U20 Indonesia batal terlaksana. Meski begitu, dirinya masih bersedia untuk menyelesaikan proses naturalisasi. FIFA Match Day Juni tahun 2023 jadi aksi perdana kedua pemain tersebut bersama Timnas Indonesia. Pada FIFA Match Day Juni tahun 2023, Timnas Indonesia bakal bersuah dengan Palestina dan Argentina. Kehadiran dua pemain baru naturalisasi tersebut mendapatkan sorotan dari Sin Sanggyu selaku pelatih fisik Timnas Indonesia. Menurutnya, kondisi fisik kedua pemain tersebut masih sangat kurang. Ia juga menyoroti persiapan kedua pemain tersebut yang masih kurang optimal untuk bisa mengikuti irama Timnas Indonesia di bawah Sin Taeyong. Memang pastinya porsi latihan dan mereka berdua belum ada pertandingan selama ini, secara fisik masih kurang, ujar Sin Sanggyu di Surabaya pada selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Karena Ifar Jenner dan Rafael Struik masih mudaya, pemain mudaya. Jadi kelihatan masih kurang untuk mempersiapkan dirinya untuk bergabung ke Timnas, ujar Sin Sanggyu. Meski begitu, Sin Sanggyu mengaku bakal menyerahkan soal susunan pemain ini kepada Sin Taeyong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa Sandy Wals, Ifar Jenner, dan Rafael Struik punya tipe permainan yang berbeda satu sama lain. Memang yang memilih dan menentukan pemain-pemain ini untuk main atau tidak adalah Coach Sin Taeyong, ujar Sin Sanggyu. Tapi ketiga pemain ini memang berbeda-beda tipenya, tutupnya. Ifar Jenner dan Rafael Struik sendiri berkesempatan untuk mendapatkan debut untuk Timnas Indonesia pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Pada tanggal 14 Juni tahun 2023, Timnas Indonesia bakal bersuah dengan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada tanggal 19 Juni tahun 2023, Timnas Indonesia baru menantang Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Terima kasih telah menonton!